Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, first briefing hari ini kami akan menyampaikan dua rencana kegiatan yang pertama terkait dengan rencana kunjungan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in ke Indonesia yang menurut jadwal adalah tanggal 8 sampai tanggal 10 November dan akan diterima oleh Bapak Presiden dalam rencana kunjungan kenegaraan ini pada tanggal 9 November di Bogor Selain itu juga ada rencana kehadiran Bapak Presiden di KTT APEX Economic Leaders Meeting di Danang, Vietnam yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 10-11 November untuk itu hari ini ada bersama kami Bapak Edi Yusuf beliau adalah Direktur Asia Timur dan Pasifik dari DITINAS Pasar dan juga Bapak Benyamin Kanadi, beliau adalah Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik Sebelum kami meminta Pak Edi Yusuf dan Pak Ben menyamin untuk menyampaikan isu terkait dengan isu detail mengenai kunjungan Presiden Korea Selatan dan juga APEX Saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan latar belakang kunjungan Presiden Korea Tadi saya sampaikan bahwa rencananya Presiden Jokowi akan menerima Presiden Menjai In di Bogor pada tanggal 9 ini merupakan kunjungan pertama Presiden Korea Selatan sejak dilantik ke negara ASEAN dan ke Indonesia ini menunjukkan komitmen tinggi Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia namun tidak saja dengan Indonesia namun juga dengan ASEAN kita ketahui bahwa beberapa saat setelah pelantikan Presiden Menjai In beliau mengutus kalau tidak salah wali kota Seoul ke Indonesia yang diterima oleh Bapak Presiden intinya pesan yang disampaikan adalah komitmen Korea Selatan dan pemerintah kekurangan baru untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan juga dengan ASEAN konteks inilah yang menjadi kerangka kunjungan Presiden Menjai In ke Indonesia mungkin itu yang saya ingin sampaikan kami mohon Pak Edi Yusuf untuk menyampaikan detail terima kasih Pak Kapan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Tata jadi memang betul kunjungan Presiden Moon ke Indonesia ini sebetulnya merupakan kunjungan pertama di negara ASEAN jadi memang saya setuju dengan Pak Tata harus dimaknai sebagai komitmen kuat dari Presiden Aroke untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia pertemuan sendiri akan difokuskan pada upaya peningkatan kerjasama ekonomi investasi, perdagangan, perlindungan WNI dan juga isu-isu regional dan multilateral seperti Semenanjung Korea sebagaimana diperhatikan bersama bahwa Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis terpenting Indonesia di kawasan terutama di bidang investasi dan perdagangan dan dalam pertemuan nanti kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis ke tingkat yang lebih tinggi namanya menjadi special strategic partnership jadi sebelumnya strategic partnership kemudian akan ditingkatkan menjadi special strategic partnership artinya kemitraan ini akan coba dipertajam lagi ke kerjasama konkret terutama untuk mendukung program akselerasi industrialisasi di Indonesia dan perluasan kerjasama dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia Korea dengan negara-negara lain khususnya termasuk di Pasifik Selatan kemudian dari variables dari pertemuan itu rencananya ada tiga MOU yang mudah-mudahan bisa ditantangani yang pertama MOU kerjasama di bidang industri yang kedua MOU kerjasama di bidang perhubungan dan yang ketiga kerjasama di bidang kesehatan jadi ada tiga MOU yang sekarang masih dalam tahap finalisasi mudah-mudahan pada minggu ini bisa disepakati selain pertemuan bilateral dengan Bapak Presiden Joko Widodo Presiden Moon juga akan mengadakan bisnis forum pada tanggal 9 November pagi jam 12 sampai jam 15.00 di Ritz Carlton Hotel pertemuan sendiri akan dihadiri oleh 300 pengusaha 150 dari pengusaha Korea dan 150 dari pengusaha Indonesia dan dari beberapa pengusaha Korea yang akan hadir itu adalah beberapa cebolnya Korea yang pertama adalah Chairman Fosco kemudian Lotte Group Hyundai KM Motors CL Jedang atau CJ Group dan perusahaan-perusahaan besar Korea lainnya di dalam pertemuan bisnis forum nanti akan ada lebih dari 10 MOU B2B jadi selain ada MOU B2B juga akan ada MOU B2B ini masih dalam tahap pembahasan jadi saya belum bisa sampaikan detail daripada MOU B2B-nya tetapi nanti akan kami informasikan kalau sudah disepakati kira-kira ada berapa MOU B2B yang bisa disepakati pada saat bisnis forum jadi itu mungkin Pak Tata yang dapat kami sampaikan sementara ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Pak Yedi selanjutnya pada tanggal 10, 11 November Bapak Presiden rencananya akan menghadiri KTT APEC APEC Economic Leaders Meeting di Danang, Vietnam Bapak Presiden akan didampingi oleh beberapa menteri dari Kementerian Luar Negeri Wakil Menteri Luar Negeri akan mendampingi Bapak Presiden hal ini mengingat karena pada saat yang bersamaan itu akan ada back to back dengan pertemuan, rencana pertemuan KTT ASEAN dan pada saat akan ada KTT APEC Ibu Menteri Luar Negeri akan berada di Manila untuk menghadiri beberapa pertemuan Menteri ASEAN Tema APEC tahun 2017 adalah Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future Fokus ada empat prioritas untuk APEC tahun 2017 mengenai perekonomian yang berkesinambungan inovatif dan inklusif integrasi ekonomi regional penguatan daya saing dan inovasi UMKM serta terkait dengan isu-isu masalah perubahan iklim, pesanian, dan sebagainya untuk itu kami mohon Pak BNK Nadi untuk menyampaikan isu-isu masalah yang akan menjadi perhatian Indonesia dan outcome apa yang akan dihasilkan dari KTT APEC ini terima kasih Pak Tata, Bapak Ibu sekalian dari media izin kami menyambung apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Kepala BDSP betul Bapak Presiden insya Allah akan hadir pada rangkaian KTT APEC beliau akan tiba tanggal 10 dan langsung menghadiri dialog antara APEC Business Advisory Council dengan para leaders ya Bapak Presiden akan berada di grup 1 bersama dengan Presiden Tiongkok kemudian Peru dan New Zealand kalau kami tidak keliru dialog dengan abad ini akan tentu covernya mengenai memperkuat kerjasama ekonomi regional kemudian menghadapi era digitalisasi dari kawasan ya dimana kita juga sedang tengah mengerasakan perkembangan digitalisasi pembayaran tol sekarang sudah menggunakan pembayaran elektronik ya jadi leaders di APEC dan para pebisnis akan mulai memetakan apa yang mesti dilakukan ke depan kaitan dengan misalnya pelatihan dari tenaga kerja di era digitalisasi kemudian meretrain ya mereshape dari kebutuhan sektor tenaga kerja vis-a-vis industrinya itu salah satu topik yang akan dibahas di dialog antara abad dan leaders selain itu sore harinya akan dilanjutkan dengan pertemuan informal antara ASEAN leaders dengan APEC leaders jadi memperingati 50 tahun ASEAN Vietnam selaku ketua APEC menggagas suatu pertemuan sinergis antara leaders dari APEC dengan ASEAN tentunya yang akan dibahas disana adalah sinergi antara kedua kawasan yang merupakan mesin pertumbuhan dunia kawasan Asia Pasifik 7 negara ASEAN merupakan anggota APEC dan merupakan kawkus tersendiri di APEC yang membawa bisa mendrive APEC ke depan jadi akan diadakan dialog yang dinamis diantara para leaders keesokan harinya presiden akan hadir pada leaders retreat di tanggal 11 ya topik-topik yang akan dibahas pada sesi 1 itu adalah tadi sampaikan juga oleh Pak Tata innovative growth, inclusion masalah inclusion ini muncul di berbagai fora di kawasan termasuk di G20 bagaimana globalisasi ini dapat mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat tidak ada yang tertinggal no one is left behind semua dapat mengambil manfaat dari globalisasi sehingga isu inklusi diangkat termasuk economic inclusion, social inclusion and financial inclusion dari kawasan ini sesi 2 adalah akan membahas new drivers of regional trade and investment ingin dicari pemicu-pemicu baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kalau yang konvensional yang lalu-lalu harga komoditas masih rentan kita harus mencari APEC berupaya mencari pemicu-pemicu baru dari pertumbuhan ekonomi di kawasan khususnya dikaitkan dengan digitalisasi tadi dengan kemajuan teknologi dan akses kepada perangkat digital di working lunch pada siangnya akan dibahas mengenai masa depan dari APEC sebagaimana diketahui Bogor Goals yang merupakan inti dari APEC ini telah akan berakhir di tahun 2020 sehingga leaders sepakat untuk ingin membahas apa what's next setelah Bogor Goals utamanya dalam bidang-bidang penguatan ekonomi integrasi ekonomi dan tentunya menyelesaikan unfinished business hal-hal yang belum selesai tercapai di bawah Bogor Goals ke depan akan dimajukan kira-kira itu Pak inti yang kegiatan Bapak Presiden kepentingan Indonesia tentunya Bapak Presiden memiliki passion di bidang-bidang seperti pembangunan perdesaan bagaimana Bapak Presiden memiliki program-program perdesaan kemudian kerjasama maritim tol laut dan sebagainya kerjasama konektivitas dan pemajuan UMKM yang berbasis digital kira-kira hal-hal itu yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden terima kasih Pak terima kasih Pak Ben sebelum saya buka untuk tanya-jawab mungkin saya ingin menyampaikan satu informasi saja bahwa saat ini sebagai informasi awal untuk teman-teman saat ini kita sedang mengatur rencana kunjungan kerja Manolo RI ke Kabul Afghanistan kita sedang mencoba mencocokkan waktunya semoga ini bisa dapat terlaksana dalam waktu dekat apabila ini terlaksana ini akan menjadi kunjungan Menteri Indonesia pertama ya ke Kabul karena sebelumnya memang pernah ada kunjungan Menteri Subhanbiyo ke Afghanistan pada tahun 1961 saat mendampingi kunjungan kenegahan Bapak Presiden Soekarno itu tujuan utamanya kesana tentu antara lain adalah untuk menindaklanjuti hasil-hasil dari kunjungan Presiden Afghanistan yang ke Indonesia pada awal tahun ini beberapa isu disitu yang menjadi perhatian antara lain terkait dengan kerjasama terrorism penanggungan terrorism kerjasama untuk kejahatan menangani kejahatan transnasional crime termasuk perdagangan orang-orang narkoba dan penyelupan manusia dan juga tentunya kita ingin mendorong agar proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan dapat juga tercapai itu hanya sebagai informasi kepada teman-teman terima kasih apabila ada pertanyaan terkait dengan rencana kunjungan Presiden Korea atau terkait dengan rencana KTT APEC silakan seperti biasa teman-teman mohon nama dan apeliasi selamat pagi Pak untuk pertemuan Jokowi dengan Moon Jae-in sendiri apakah akan dibahas secara spesifik soal Korea Utara lalu untuk kunjungan Pak Presiden ke Vietnam APEC Donald Trump juga sudah confirm datang ke APEC apakah akan ada pertemuan Trump dengan Jokowi terima kasih terima kasih jadi memang isu semenanjung Korea akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas jadi memang itu confirm karena itu juga merupakan isu yang sangat penting bagi Korea Selatan dan Indonesia terima kasih sejauh ini untuk pertemuan bilateral dengan Donald Trump belum terjadwal belum ada tidak intinya bahwa memang dalam konteks pertemuan KTT konflik seperti ini salah satu kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral antar kepala negara dan banyak kepala negara yang ada di APEC juga akan ada di ASEAN Bapak Presiden memang sudah ada beberapa rencana untuk melakukan pertemuan bilateral sampai saat ini kita belum bisa umumkan karena dari segi jadwal seperti biasa belum cocok dan dengan dengan Presiden Amerika Serikat terakhir Bapak Presiden ketemu dengan Presiden Donald Trump adalah saat di G20 kalau tidak salah sudah banyak pembahasan dilakukan di sana sampai saat ini memang belum ada terjadwal tapi nanti kita lihat perkembangannya di sana tadi terkait juga dengan masalah Korea Tara ini dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi isu bukan saja menjadi kepentingan di kawasan Semanjung Korea namun juga secara luas kawasan kita termasuk di kawasan kita tentunya ini stabilitas di di Semanjung Korea akan memengaruhi juga dan berhasil di kawasan yang lebih luas kemudian ASEAN sehingga tentunya isu ini akan menjadi perhatian pembahasan kedua kepala negara pertanyaan terkait peningkatan kerjasama dengan Korea saat ini menjadi special strategic partnership apakah bentuk kerjasama special strategic partnership itu bagi Indonesia pertama terhadap Kortel ataukah ada negara lain ada kata spesialnya Pak Pak boleh dijelaskan lebih rinci walaupun tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa special strategic partnership ini ada peningkatan di sektor akselerasi industrialisasi boleh spesifik Pak apa Pak maksudnya supaya kami bisa membedakan lebih detail bahwa perbedaannya spesial tanpa spesial itu seperti apa Pak kata spesial ini memang sepakatan antara kita dan Korea Selatan kita sebenarnya menggunakan kata apa istilahnya kemitraan strategis 4.1 tapi Korea memang memiliki kata spesial dengan India jadi itu kita sepakati tapi konten dari spesial kemitraan itu sebetulnya Korea sepakat untuk membantu Indonesia meningkatkan industrialisasi ekselerasi industrialisasi kalau Bapak cermatikan sekarang Posko sudah bekerjasama dengan Kaka Tostil untuk membangun 10 juta ton besi baja ini salah satu contoh kemudian kedua Lotte Group kan sudah sepakat untuk membangun petrochemical di Banten dan kalau Bapak cermatikan ada Hilde Group Hilde & Kia jadi Hilde & Kia juga sudah menyatakan minatnya untuk berpikir-pikir investasi di bidang otomotif tapi ini baru-baru komitmen tapi intinya bahwa perusahaan-perusahaan Korea juga sekarang mulai aktif di pembangunan infrastructure LRT misalnya dan private infrastructure yang lain jadi memang arahnya ke situ jadi akselerasi industrialisasi itu memang nyata dari sektor sektor BUMN juga misalkan selain di sektor stil otomotif sudah ada nah apa nih yang membedakannya Pak maksudnya dan untuk Indonesia sendiri yang spesial sama baru sama Korea ini aja Pak mungkin yang beda satunya lagi adalah terkait dengan struktur kerjasama jadi sekarang Korea mengusulkan untuk ada pertemuan semacam 2 plus 2 tetapi di tingkat vice minister bukan menteri di tingkat wakil menteri ini salah satu dari sisi setelah nambah kemudian juga kerjasama yang lain dalam perangka regional jadi kita dengan Korea sepakat untuk mengadakan kerjasama triangular jadi Korea dan Indonesia sepakat mengadakan kerjasama dengan negara lain misalnya bantuan top street building ke negara-negara yang membutuhkan salah satunya misalnya Pasifik Selatan seperti itu kenapa dikatakan spesial karena memang ada tambahan jenis kerjasama yang dikembangkan terima kasih Pak mungkin tambahan aja selain tambahan kerjasama intensitas kegiatan dan pertemuan tentunya akan meningkat di setiap distrik setiap lantau mungkin itu yang akan membedakan dari kerjasama sebelumnya tidak ada lagi mantap kalau tidak ada lagi oh Ciko why do you have to do in the fun well if there's no one else I'm going to ask a question I'm going to ask a question Pak Data first of all Ciko from ABC Australia Pak Data I would like to ask confirmation about Indonesian arrested in Marawi if you can confirm and probably give us more detailed explanation about Indonesian arrested in Marawi and then my second question would be I know I know it's Indonesian or like many Indonesian are not registered in as a foreign fighters but if you have probably rough ideas of how many Indonesian in Marawi and any more information about it thank you Pak ya jadi terkait dengan informasi yang banyak di media sejak kemarin terkait dengan adanya WNI yang ditangkap di Marawi yang diduga sebagai FTF KJRI kita dan juga KBR kita di Manila KJRI di Davao dan KBR kita di Manila begitu mendengar informasi ini di media satu kemarin di media mereka langsung mencoba meminta konfirmasi melalui kontak dan jalunya mereka secara mereka meminta agar segera pertama segera diberikan notifikasi resmi sehingga notifikasi konsuler resmi sehingga kita bisa mendapatkan akses ke konsuleran untuk memverifikasi apakah benar orang yang ditangkap itu adalah WNI namun tidak ada dari pihak Filipina yang bisa memberikan konfirmasi resmi jadi informasi yang diterima baik dari pihak kepolisian Filipina maupun Tentak AFP mereka menyampaikan informasi informal bahwa ada yang mereka duga WNI ditangkap pagi ini pagi ini tuasa usaha at interim kedutaan Filipina di Jakarta juga dipanggil ke Kemlu kita juga meminta konfirmasi resmi namun hal yang sama disampaikan bahwa mereka pun tidak bisa belum bisa pada saat ini memberikan informasi resmi atau konsuler notification KBD kita di Manila terus meminta akses ke konsuleran dan notifikasi resmi agar kita bisa mengkonfirmasi karena teman-teman itu ada tahapnya jadi tahapnya itu pertama adalah kita mendapatkan notifikasi konsuler bahwa ada WNI atau orang yang diduga WNI ditangkap dari situ biasanya KJRI ataupun KBRI yang terdekat meminta akses ke konsuleran untuk melakukan verifikasi verifikasi itu dilakukan melalui interview maupun di cek data-datanya terkait dengan data perjalanan mereka terakhir ini mungkin paspor atau lain sebagainya kita ngecek apa keasliannya dan lain sebagainya dari situ baru kita KBRI bisa mengambil keputusan bahwa ini benar atau tidak seorang WNI nah pada saat ini kita belum sampai pada tahap itu jadi informasi yang beredar itu disampaikan oleh otoritas Filipina namun kita belum bisa mengkonfirmasi karena kita belum mendapatkan notifikasi ke konsuleran dan kita belum mendapatkan akses ke konsuleran untuk bisa mendapatkan verifikasi tersebut nah sebagai informasi kepada teman-teman orang nama orang yang disampaikan oleh yang berada di media kemarin itu pada bulan April lalu pemerintah Filipina juga menyampaikan ditemukan paspor atas nama orang tersebut kita meminta paspor tersebut sampai saat ini belum kita terima untuk memverifikasi apakah paspor itu asli atau tidak pihak Filipina juga menyampaikan bahwa yang bersakutan nama orang yang dipaspor tersebut diduga meninggal di dalam perperangan di Marawi KJRI dafal mencoba memverifikasi apakah benar ada jenazah atas nama orang tersebut namun tidak didapatkan jadi itu statusnya terkait nama orang yang disebut-sebut kemarin ditangkap dan juga bahwa ini merupakan paspor yang pernah disampaikan ditemukan oleh pihak Filipina pada bulan April kalau tidak salah awal tahun ini terima kasih tentunya itu tergantung pihak Filipina kita karena terus sampai saat ini pagi ini pun kita sudah melakukan di semua lini kita meminta konfirmasi dari pihak Filipina dari otoritas di Manila di dafal dan juga kurutan besarnya pagi ini kita panggil ke Kemlu untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi namun tidak ada sampai saat ini sampai tadi saya masuk ke sini saya gak tahu sekarang ya tapi saat saya masuk ke sini belum ada notifikasi baik ke pihak KBRI KJRI maupun di Kemlu Pak Tata saya Changi dari Channel News Asia saya hanya mau follow up dari Ciko pertanyaan saya ada dua pertanyaan yang satu saya mau follow up dari Ciko yang Ciko tanya tadi ada sekitar berapa WNI yang masih lagi merahui Pak mungkin Bapak bisa share ballpark figure atau estimasi dan pertanyaan saya kedua terkait dengan situasi terkipa WNI kami di situ juga berapa yang mungkin mau dideportasi dan secara total juga ada sekitar berapa terima kasih terkait jumlah WNI yang ada di Marawi yang disini asumsi saya tanya mengenai FTF ya kita sampai saat ini belum mendapatkan data yang fix dari baik dari otoritas Filipina maupun juga informasi yang kita dapatkan berapa sebenarnya ada jumlah di sana sehingga kita bisa tidak bisa menyebut berapa orang yang ada terlibat dalam kasus Marawi serta di Turki yang saya bisa sampaikan mungkin ini lebih mudah karena dari data yang kita miliki bahwa ada antara tahun 2015 dari tahun 2015 sampai Oktober ini ada sekitar 452 orang yang didiportasi dari Turki yang diduga saya cekatkan lagi yang diduga disini akan menyebrang ke Syria sehingga itu datanya mungkin tapi apakah itu mereka terlibat dengan FTF atau tidak itu kita tidak punya informasi itu jadi yang didiportasi memang ada sekitar 452 orang-orang WNI yang diduga ada yang sudah ketangkap karena mencoba menyebrang ada yang diduga akan menyebrang ke Syria oke kalau tidak ada lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi Yusuf dan kepada Pak Abed dan Mika Nadi sampai kita ketemu teman-teman minggu depan untuk press briefing berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa